Hari ini mengenang album deadcore terlaris dari Suicide Silence, yang dianggap paling cadas oleh anak-anak jaman sekarang. Suicide Silence ini berdiri di tahun 2002 di kota California. Awalnya band ini dipakai sebagai band sampingan dari para personilnya, karena mereka sudah mendirikan band yang mereka namakan Detawey di tahun 2000. Lalu tak lama kemudian band Detawey bubar, dan akhirnya nama Suicide Silence dipakai dengan perubahan personil. Basis dan drumernya diganti beserta vokalisnya yang bernama Tenor Womek. Mitz Laker yang saat itu posisinya sebagai backing vokal akhirnya ditunjuk menjadi vokalisnya Suicide Silence. Suicide Silence merilis beberapa album demo mulai sejak tahun 2003 sampai 2006. Lalu akhirnya mereka merilis album pertamanya berjudul The Cleansing pada tanggal 18 September 2007, yang direkam di King Size Soundlab Studio di Los Angeles, dan diproduksi oleh Century Media Record serta diproduseri oleh Two Madsen. Beberapa media mengatakan nuansa musik di album ini mirip dengan musik-musiknya White Apple dan The Assassin's Train. Beberapa pengamat mengatakan album ini nuansa musiknya sepertinya tidak ada yang baru dan tidak terdengar istimewa, tapi kualitas musiknya dianggap bagus. Musik-musik di album ini perpaduan musik Death Core dan Death Metal, serta dimasukkan juga sedikit musik grindcore, blood metal, extreme metal dan metalcore. Musik-musik di album ini sangat brutal yang disertai suara skrim menyeramkan dari mits laker seperti suara setan. Album ini berada di urutan 94 di Billboard 200 dan terjual 7.250 keping dalam waktu seminggu saat baru dirilis. Lagu dari, Revelation, Intro, dipakai di film Freddy vs. Jason dan lagu, Unenswear. Ini tentang kebencian atas apa yang dipercayanya dan tidak memberikan jawaban. Lagu, No Pity for Require, ini tentang kekecewaan dan bunuh diri. Lalu lagu, Blood June to Death, tentang kebrutalan seperti pembalasan hingga musuhnya terkena kutukan. Lagu, I Sensitive, ini tentang kebencian kepada orang-orang yang menyebar kebohongan di agamanya. Lagu, The Price of Beauty, ini tentang kecantikan palsu dari para wanita yang suka operasi plastik. Dan lagu, The Fallen, ini tentang kebencian terhadap agama. Lagu, Green Monster, ini tentang uang yang membuat manusia menjadi serakah dan egois. Serta lagu, Destruction of Estetu, ini tentang kebencian kepada agama-agama yang dianggap palsu. Album ini bisa dikatakan sukses di kalangan anak-anak muda penggemar musik cadas di tahun 2007-2010-an. Kebanyakan anak muda di zaman itu tahu bahkan menyukai album ini. Dan album ini dianggap album deadcore terbaik menyaingi albumnya pertama dari Brindy The Horizon yang berjudul Con Your Blessing. Kesuksesan album ini di kalangan pecinta musik underground, membuat penyelenggara festival Mayhem mengundang Suicide Silence tampil di acara mereka di tahun 2008. Setelah itu, Suicide Silence diajak manggung bareng band-band cadas lainnya seperti Park We Drive, Bur Your Dead, Adee To Remember dan The Assassin's Train. Berikut ini para personil di album ini. Nitz Laker sebagai vokalis, Mark Heilman sebagai gitaris, Chris Garza sebagai gitaris, Mike Bodkin sebagai basis, dan Alex Lopez sebagai drummer, serta ada personil edisionalnya, yaitu bernama Ned Johnson sebagai vokalis tambahan. Berikut ini daftar lagu yang ada di album ini. Revelation, Intro, 2. Unenswear, 3. Hands of a Killer, 4. The Price of Beauty, 5. The Fallen, 6. No Pity for a Coward, 7. Daddy Sis, 8. Blue June to Death, 9. Girl of Glass, 10. In a Photograph, 11. Ice and Suit, 12. Green Monster, 13. Destruction of a Statue.